Intro Pemirsa bincang sehati, obsesi pada berat badan atau bentuk tubuh dapat menjadi penyebab salah satu gangguan mental dalam mengonsumsi makanan. Dari beberapa jenis gangguan makan tersebut, ada tiga jenis yang paling sering dijumpai di Indonesia, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan. Gangguan ini sering dialami oleh remaja usia 13 hingga 17 tahun, atau mereka yang cenderung memperhatikan penampilan diri, cenderung stres, dan diet yang berlebihan. Oke, eating disorder itu gangguan makan ya, gangguan makan dimana merupakan adanya gangguan persisten ya, dari pola perilaku makanan dan perilaku makan dan apa namanya, psikopatologinya itu biasanya terpusat pada suatu kekhawatiran ya, suatu kekhawatiran yang berlebihan terhadap makanan, terhadap pola makannya, dan juga dengan body image ataupun citra tubuh. Di Indonesia belum ada data yang pasti tentang gangguan makan secara nasional, tapi secara umum itu biasanya gangguan makan itu banyak dirita oleh remaja putri. Dalam pengobatan, psikiater biasanya melakukan terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengenali, memahami, serta mengubah perilaku, khususnya yang berhubungan dengan pola makan. Serta terapi berbasis keluarga, dengan tujuan untuk memastikan penderita mengikuti pola makan yang sehat, dan mempertahankan berat badan ideal dengan melibatkan bantuan keluarga. Halo, selamat siang pemirsa daya TV di rumah. Apa kabar anda hari ini? Semoga anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Senang sekali saya Melissa Gansari selama satu jam ke depan bisa kembali menemani anda dalam program talkshow yang serat dengan informasi dan juga inspiratif untuk anda dan juga keluarga. Dimana lagi kalau bukan di Bincang Saati. Bapak saya Melissa Gansari tadi sempat lihat sedikit di tayangan awal bahwa gangguan kebiasaan makan ini adalah keumpulan berbagai penyakit yang ditandai dengan kebiasaan makan tidak teratur, serta kecemasan atau kekhawatiran berlebih terhadap berat dan bentuk tubuh. Nah biasanya obsesi yang berlebih pada berat badan dan bentuk tubuh ini bisa menyebabkan perilaku makan yang berbahaya. Nah gangguan ini bila tidak ditangani dengan tepat pasti bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Iya dong ya, tiap hari kan kita harus makan. Kalau ada gangguan makan pasti bisa berdampak tidak baik untuk tubuh kita. Di episode kali ini kita mau bahas ya mengenai gangguan kebiasaan makan. Mungkin anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin ngobrol langsung dengan tanya-tanya langsung ke tamu saya di sini, anda bisa telepon langsung di 021-290-32644. Atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami, bisa cerita lebih lengkap, lebih panjang. Alamatnya di at Bincang Sahat Tidak ITV. Kita sampai ya, tamu saya hari ini sudah ada di sini. Ada dokter Jimmy M.P. Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Bila Nelisa. Apa kabarnya dok? Terima kasih ya sudah ada di Bincang Sahat. Hari ini kita mau bicara mengenai gangguan makan, atau ada istilah bahasa Inggrisnya ini, eating disorder ya dokter ya. Boleh dibantu dijelaskan lagi, gangguan kebiasaan makan itu seperti apa dokter? Gangguan makan ya, ataupun eating disorder ini merupakan gangguan asupan ya, asupan ataupun gangguan pola makannya, di mana ini mempengaruhi perilaku, ataupun mempengaruhi citra tubuh seseorang. Sehingga nanti akan, dan biasanya itu ber, apa namanya, comorbid dengan gangguan-gangguan mental. Oke, kita kan kadang makan juga suka terganggu dengan napsu makan, misalnya kalau lagi sakit karena lidahnya nggak enak nggak suka makan. Ini masuk ke gangguan makan, atau ini kalau gangguan eating disorder ini udah lebih lagi dari itu dokter? Ya, jadi gangguan makan itu ada beberapa bentuk ya, tapi yang paling banyak di dunia itu memang ada tiga ya saat ini, yaitu anoreksia namanya, dan juga bulimia, dan juga beans eating disorder, ataupun makan berlebihan. Nah, dari ketiga ini memang harus dihubungkan antara pandangan dia terhadap tubuhnya juga, dan juga perilakunya. Nah, itu tapi kalau misalnya dengan lidah tadi, saya kira kalau citra tubuhnya dia rasa baik-baik aja, saya kira nggak ada masalah, seperti itu. Jadi memang ini udah masuk ke gangguan kesehatan jiwa ya dokter ya, bukan sekedar, aduh lagi nggak napsu makan nih, gitu ya, atau aduh kayaknya makanannya hari ini lagi nggak doyan, Nah, ini itu bukan eating disorder ya, tapi ini sudah ada gangguan di citra tubuh, tadi berlaku-laku juga, baru ini masuk ke eating disorder. Biasanya yang menderita gangguan ini sadar atau nggak nih dokter? Kalau dia persisten ya, itu nggak sadar dia itu. Nggak sadar dalam arti, dia melakukan itu karena memang ada gangguan, ya biasanya sih diiringi ya, diiringi dengan kecemasannya, dengan apa namanya, pribadiannya yang beberapa, yang kebanyakan rata-rata misalnya kayak anorexia, misalnya itu perfeksionis seperti itu. Tadi dokter sempat bahas sedikit ya, ada anorexia, ada bulimia, ada satu lagi beans ya dokternya. Iya beans, makan berlebihan. Ada jenis-jenis yang lain lagi nggak dokter? Ada beberapa sih yang termasuk dalam DSM ya, itu ada yang namanya Pika, ada yang lain-lain juga ya, ada beberapa itu. Tapi obesitas tidak termasuk di dalamnya. Kalau kelebihan berat badan, bukan termasuk di eating disorder ya. Bukan termasuk dalam gangguan makan. Jadi yang paling sering yang banyak kasusnya di dunia itu anorexia, bulimia, dan beans. Kalau di Indonesia paling banyak yang mana nih dokter? Di Indonesia datanya belum ada. Belum ada sama sekali dalam arti, berapa insidensi itu belum ada di Indonesia saja. Tapi memang di dunia itu rata-rata sekitar 1-3 persen dari populasi. Dan kebanyakan memang dimulai dari remaja putri sampai dewasa muda. Remaja putri sampai dewasa muda, ada kata kuncinya nih, yang putri. Biasanya yang lebih sering mengalami ya. Kalau dokter sendiri pernah menemui banyak kasus yang mengalami eating disorder ini atau seperti apa? Ada beberapa kasus yang saya temukan dalam praktek klinik saya ya. Itu misalnya, kebanyakan memang itu yang remaja putri ya. Rata-rata yang anak-anak mulai dari SMP sampai SMA itu banyak sekali. Oke, dan pernah juga saya temukan namanya laki-laki tapi jarang ya. Laki itu disertai dengan kecemasan juga seperti itu. Oke, biasanya dia... Sehingga dia makannya berlebihan. Oke. Makannya makan terus seperti itu. Bukan yang kurang makannya tapi yang makannya berlebihan. Ini banyak kan di remaja ini ada hubungannya dengan mereka yang masih labil, begitu masa pertumbuhan, pergaulannya masih ada mencari jati diri, begitu ada hubungannya nih dokter? Di literatur sih nggak dikatakan sih lebih jelas ya. Tapi memang kebanyakan kenapa di remaja putri, mungkin karena faktor pubertas tadi ya, salah satunya. Tapi beberapa penyebab dari gangguan makan ini itu kebanyakannya rata-rata karena faktor genetik juga mengaruhi, kemudian faktor pola asu. Karena penyebabnya ini kan ada tiga ya, biologinya yang ada di otak, kemudian psikologinya keperibadannya seseorang, dan juga sosialnya. Sosialnya itu dalam arti biasanya orang-orang dengan gangguan makan ini, biasanya itu adalah orang-orang yang memang obsesif ya, obsesif. Dan juga biasanya yang kaku ataupun emang perfeksionis seperti itu. Oke, jadi berat badan juga harus perfeksionis gitu ya. Betul, betul sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut ya dok yang mengenai genetik seperti apa, lalu secara psikologis orang-orang dengan tipe kepribadian apa yang rentan kena gangguan makannya. Nanti dibahas lebih lanjut ya, tapi istirahat sebentar. Mungkin Pak Mirsa juga punya pertanyaannya seputar topik hari ini, karena tadi ada hubungan dengan pola asu, mungkin Anda punya anak-anak yang sedang mendekati usia remaja, lalu sering lihat kayak dietnya udah berlebihan gitu ya, ingin tanya-tanya langsung ke dokter bisa ya. Anda bisa telpon di 021-290-32644, atau bisa juga kirim berik message alamatnya di at Bincang Sahat di DAI TV. Kita istirahat sebentar ya, jangan kemana-mana tetap di DAI TV. Kembali lagi di Bincang Sahat di Pemirsa. Hari ini kami sedang ngobrol ya, seputar gangguan kebiasaan makan, atau mungkin Anda pernah dengar mengenai eating disorder. Mungkin Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, kami tunggu pertanyaan dari Anda, bisa hubungi kami di telpon di 021-290-32644, atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di at Bincang Sahat di DAI TV. Di sini ada dokter Jimmy M.P. Ritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Kita ngobrol lagi ya dok ya, tadi sempat ngobrol, terpotong mengenai penyebabnya. Penyebabnya biasanya ada tiga nih ya, secara genetik, psikologis, dan sosialnya. Bahas satu-satu ya dokternya, secara genetik ini berarti diturunkan, orang tuanya juga punya gangguan makan, atau gimana dok? Biasanya orang tuanya yang punya gangguan makan itu akan rentan juga, anaknya akan terjadi gangguan makan, seperti itu. Ini yang diturunkan tuh psikologisnya begitu, atau pola makannya, atau pola asuhnya, atau gimana? Kepribadiannya juga. Kepribadiannya. Ya, kepribadiannya dan juga nanti secara emosinya juga. Oke, jadi secara genetik bisa diturunkan. Kepribadian yang seperti apa biasanya dokter? Biasanya orang gangguan makan itu rentan terhadap gangguan kepribadian yang perfeksionis ya, yang menuntut hal-hal yang perfect seperti itu mbak, kebanyakan seperti itu. Oke, kalau sifat-sifat yang lain misalnya dia gampang terpengaruh, atau pernah mudah dibully, begitu ada hubungannya juga gak tuh dokter? Mudah dibully bisa. Jadi rapuh begitu jadi mudah dibully. Berbicara tentang rapuh mungkin apa namanya biasanya orang-orang gangguan makan ini adalah orang yang punya high achiever ya, jadi punya apa namanya obsesif seperti itu. Obsesif satu misalnya contoh misalnya, saya pengen bentuk tubuh saya seperti ini misalnya, dia obsesif seperti itu. Sehingga dalam hal pola makannya juga, asupannya juga dia akan batasin. Tapi kalau misalnya gangguan seperti Mbak Melisa bilang tadi itu, mungkin bisa aja sih ya. Misalnya misalnya remaja, misalnya diolok, diejek, kamu gendut misalnya. Sumberan nih, misalnya gitu ya. Kamu gendut seperti ini. Terakhir dia jadi cemas, jadi terus sesi untuk menjadi langsing yang dia inginkan. Tetapi terjadilah nanti mungkin gangguan, gangguan dalam arti perilakunya. Dimana dia mungkin jadi, apa namanya, asupan makannya itu sangat-sangat dibatasi sekali. Bahkan berat badannya itu kurang dari normal. Oke, jadi tidak berhenti sampai dia memikirkan sekali seputar berat badannya, tapi sampai ke perilakunya dibatasi juga. Tadi ada hubungannya juga dengan pola asuh. Ini pola asuh yang seperti apa dokter? Pola asuh biasanya, pola asuh yang kaku ya. Yang kaku dan hubungan secara emosional antara interaksi antara orang tua dan anak tadi itu mungkin kurang baik. Kurang komunikasi. Kaku dan memang menuntut si anak tersebut perfeksionis. Jadi sikap perfeksionis ini bisa diturunkan secara genetik. Bisa juga karena pola asuhnya yang dituntut, misalnya nilai harus bagus, semua harus bagus, menuntut dia jadi orang yang perfeksionis gitu ya dok. Sehingga menimbulkan apa namanya, kecemasan. Sampai kayaknya kok dia kurang langsing atau apa, jadi dia langsung ada kepercayaan dirinya jadi turun gitu ya dok. Biasanya sosial juga akibat apa namanya, kepekerjaan seseorang ya, tuntutan kerjaan, profesi misalnya kayak model seperti itu. Atau apa namanya, tuntutan yang menuntut body image-nya seperti apa. Itu kadang-kadang mempengaruhi perilaku seseorang. Ada satu juga yang jadi tuntutan begitu sekarang adalah dari media dokter. Ini kan di media, di majalah, sering kita lihat di sosial media, semua yang ditampilkan itu model-model yang badannya sekurus ini begitu ya standarnya. Ini juga mempengaruhi bagaimana persepsi orang ini kemudian jadi bisa kena gangguan makan juga dokter? Bisa aja, bisa aja misalnya seseorang melihat sesuatu media dan itu mempengaruhi emosionalnya sehingga mempengaruhi perilakunya dalam membatasi makan tadi. Ataupun pola makannya yang istilahnya yang permanen ya, seperti itu, itu bisa mempengaruhi juga. Oke, jadi memang harus cerdas-cerdas begitu ya karena ini semuanya saling berhubungan sebenarnya dokter ya. Kalau kita punya anak yang sepertinya sudah kita tuntut untuk perfeksionis, lalu kita juga punya komunikasi yang tidak baik, lalu dia terpapar media yang bagaimana dilihat tubuhnya langsing-langsing seperti ini. Jadi dia punya image pandangan diri dia tuh harus berpatokannya kepada media itu, bukan kepada citra diri dia yang baik. Kira-kira begitu ya dokter, ya baik. Kita istilah sebentar ya dok, nanti kita ngobrol lagi. Karena tadi yang banyak dokter sebutkan kan anoreksia, bulimia, dan binge. Ini anoreksia dan bulimia tuh definisi jelasnya seperti apa, gejalanya seperti apa, nanti kita bahas ya dok ya. Tapi istirahat sebentar mungkin Anda punya pertanyaan ya, kami masih tunggu Anda bisa telpon langsung di 021-290-3264 atau bisa juga kirim direct message di at bincang sehat tidak ITV. Kita istirahat sebentar ya, jangan kemana-mana, bincang sehati segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Bincang Sehati hari ini kami masih membahas seputar gangguan kebiasaan makan atau eating disorder. Mungkin Anda punya pertanyaan, masih ada kesempatan untuk Anda bisa hubungi kami di sini. Nomor teleponnya di 021-290-3264 atau bisa kirim direct message di at bincang sehat tidak ITV. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh dokter Jimmy M.P. Aritonang SPKJ, spesialis ke dokteran jiwa. Nah dokter, kita bahas gejalanya ya dokter. Tadi yang paling banyak ini kasusnya anoreksia, bulimia, atau binge ya. Kita bahas satu-satu ya dokter ya, kalau anoreksia ini seperti apa dokter gejalanya? Anoreksia itu cirinya utamanya adalah membatasi. Membatasi asupan makannya, dimana ini mempengaruhi dalam arti image terhadap bentuk tubuhnya. Sehingga apa? Sehingga berat badannya itu bisa bahkan di bawah normal disesuaikan dengan usia maupun disesuaikan dengan berat badannya, BMI-nya seperti itu. BMI-nya yang normal berapa? Biasanya ada batasnya berapa tuh udah masuk anoreksia dokter? Ada kriterianya, ada yang misalnya ringan, sedang berat. Biasanya kalau berat itu biasanya di bawah 15. Di bawah 15 BMI-nya itu ya, itu udah termasuk anoreksia. Kadang-kadang kan ada orang suka diet-diet juga ya dokter ya, kayaknya terus saya udah kelebihan berat badannya gitu ya. Itu nggak luam termasuk anoreksia dong dokter? Kalau misalnya hanya turun berat badan aja saya kira nggak ya. Tapi ini perilaku yang menetap, perilaku yang menetap dimana dia sangat membatasi asupan makannya tadi. Sehingga orang melihatnya tuh udah sangat kurus sekali. Tapi menurut dia tuh nggak, dia berbadannya tuh inginnya di bawah, di bawah normal menurut seseorang. Jadi batasannya yang paling jelas di BMI-nya itu udah terlihat? Di bawah 17 itu sudah kita katakan anoreksia, itu anoreksia yang ringan ya. Jadi kalau dilihat penampakannya tuh udah kurus sekali gitu ya? Betul, betul sekali. Ini beda dengan orang yang memang secara genetik kurus ya dok ya? Tapi ini betul-betul karena dia walaupun udah kurus, dia masih merasa ini belum kurang kurus lagi gitu. Betul sekali. Sampai lebih kurus lagi. Ada juga bulimia dokter, ini bedanya sama anoreksi apa dok? Kalau bulimia itu dia makan banyak berlebihan, asupannya berlebihan. Tapi dengan sengaja dia mengeluarkan kembali. Apakah itu dengan memuntahkan, apakah dengan memakai pencahar ya. Minum-minum obat-obat pencahar ataupun dengan enima namanya. Seperti itu, pokoknya dia begitu makan banyak, dia berusaha untuk mengeluarkan kembali. BMI-nya sama kayak yang anoreksia itu dokter? Atau belum tentu dia kurus sekali juga? Perbedaan yang sangat ininya adalah pada orang-orang dengan anoreksia biasanya sangat kurus. Kalau yang pada bulimia biasanya sih bisa normal bahkan bisa lebih. Oke, belum tentu dia kurus ya. Iya. Dia merasa bersalahnya tuh di bagian makannya gitu ya? Iya, pola makannya, asupan makannya itu. Jadi begitu makan, belum tentu dia juga makannya dikit tuh. Mungkin makannya banyak, tapi dimuntahin lagi atau dibuang lewat bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti anoreksia misalnya, selain dia membatasi juga kadang-kadang dia berolahraga yang sangat-sangat berlebihan. Pokoknya dia sampai menginginkan berat badannya itu yang menurut dia itu adalah idealnya dia. Yang di bawah BMI-nya. Betul, betul sekali. Kita coba jawab direct message ya dokter. Ini berhubungan dengan bulimia soalnya nih. Dari Eddinanit 10. Saya terserang bulimia nervosa syukurnya. Sekarang saya sudah mulai berkurang. Tapi entah kenapa sebulan ini saya merasa intensitas memuntahkan makanan saya jadi bertambah. Mungkin efek dari kelelahan. Apa yang harus saya lakukan dokter? Bulimia ada macam-macam lagi ya dokter? Ini bulimia nervosa nih dokter? Bulimia nervosa ya? Nervosa memang kepanjangannya itu ya. Ini sudah mulai berkurang sebulan ini intensitas memuntahkan makannya bertambah lagi ya. Ada efek dari kelelahan dokter? Bisa saja sih, tapi coba konsultasi lebih lanjut ya. Banyak faktor sih. Karena biasanya gangguan makan ini sering diiringi dengan gangguan-gangguan mental yang lain. Contoh misalnya gangguan paling banyak itu adalah gangguan afektif ya. Gangguan mood apakah itu depresi dan juga gangguan cemas. Jadi, coba dikonsulkan lebih lanjut supaya gejalanya lebih lanjut nantinya. Bisa saja sih karena efek kelelahan bisa. Faktor stres ya istilahnya. Faktor stres seperti itu bisa saja. Cuma harus dicari lebih pasti apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut seperti itu. Karena untuk lebih tahu pastinya pergilah ke tenaga kesehatan. Betul, betul sekali. Supaya jangan tebak-tebakan apa yang harus diperbaiki. Betul, betul sekali. Nanti kita ngobrol lagi dokter karena kadang ada yang stres jadi nggak makan. Ada juga tadi yang stres jadi makan lebih banyak ya. Tapi di tahan sebentar angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ibu, dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengan Aisyah di Padang. Dengan Aisyah di Padang. Mau tanya apa nih ke dokter? Silahkan. Gini, Mbak, dok. Saya itu umur 28 tahun. Saya punya kebiasaan kalau stres itu makan. Terus makannya itu itu. Pokoknya kalau nggak makan, ngemil. Abis makan, ngemil gitu kan. Terus sampai ini sekarang tuh kesehatan saya kayak terganggu gitu loh. Kayak tidur tuh mendengkur. Terus berat badan saya juga udah berlebihan. Terus nafas juga rada susah. Kayak ngap gitu. Ini apa yang harus saya lakukan ya dok? Ya. Baik. Sudah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dok ke Mbak Aisyah? Cukup ya? Bisa, bisa. Saya tanyakan sebentar. Boleh, boleh silahkan dok. Ibu siapa tadi? Aisyah. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ada merasa bersalah nggak dengan pola makan tersebut? Saya enak aja sih dong makan. Enak aja? Iya. Tapi jadi khawatir dengan masalah kesehatannya ya. Tapi sekarang jadi saya khawatir ke kesehatan aja. Tidur tuh kayak ngurut. Itu kan jadi malu ya dok. Terus badan juga agak... Ini berhubungan nih dengan pertanyaan tadi yang harus makan kita jawab ya doknya. Ada satu lagi jenisnya tadi yang beans dokter ya. Iya beans. Ini batasnya udah sampai gangguan makan tuh seperti apa tuh dok? Ada kriterianya sih ya untuk beans itu. Jadi ada kriterianya di mana dalam tiga bulan terakhir itu memang dia banyak makan. Makannya berlebihan gitu ya. Kemudian apa namanya... Makannya itu kadang-kadang sembunyi. Malu dilihat orang. Yang ketiga, kalau ada perasaan bersalah, dia tuh ada perasaan bersalah. Setelah makan banyak tuh ada perasaan bersalah. Oke, itu kriterianya udah masuk ke beans ya. Jadi dokter sempat tanya juga ke Ibu Isya, ada perasaan bersalah nggak? Nggak ada katanya dokter. Ini berarti belum masuk sampai gangguan eating disorder. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Ada beberapa kriterianya sih ya untuk beans itu menurut DSM ya. Jadi dalam tiga bulan terakhir itu gimana pola makannya tadi. Itu kita lihat. Kalau memang itu masuk kriteria beans tadi itu, ya saya kira perlu untuk terapi lebih lanjut ya. Maka itu nanti CBT tadi, psikoterapi ataupun dengan medikamentosa seperti itu. Tapi memang di praktek klinik banyak kasus yang kita temukan seperti ini. Banyak sekali. Ada beberapa orang memang coping-nya, coping-nya reaksi dia terhadap stres itu larinya ke makan. Ada beberapa pasien memang saya temukan seperti ini. Dan itu setiap dia cemas, setiap ada stressornya tadi, dia tuh larinya makan. Apapun makan, tapi dia enggak merasa enggak bersalah. Merasa enggak, oh kebiasaan makannya tuh asopannya tuh enggak masalah buat dianya. Tetapi memang dengan makan itu, dia bisa mengurangi. Stressnya. Stressnya ataupun cemasnya tadi. Pada saat makannya ya. Betul sekali. Setelah selesai makan, nimbang, dia udah tambah stres lagi. Cuma yang jadi masalah adalah bukan dianya, bahkan penilaian orang gitu loh. Penilaian orang, kok kamu makin ini ya, makin gemuk ya. Padahal dia biasa-biasa aja gitu. Nah penilaian orang itu yang membuat dia jadi tambah stres lagi. Oke. Berarti sarannya untuk Ibu Aisyah nih, apakah perlu diperiksakan ke tenaga kesehatan supaya tahu betul sudah masuk eating disorder atau belum? Atau kalau tadi dia sebenarnya sudah sadar nih, aduh ini udah mengganggu masalah kesehatan, bisa langsung diatur pola makannya sendiri aja dokter. Ya, ada beberapa ini sih ya. Mungkin untuk terapinya kita harus kerja sama-sama yang lain juga ya. Apakah nanti ke aligizi ataupun seperti itu ya. Tetapi ya perlu lebih lanjut lah untuk diketahui apa sih penyebabnya seperti ini. Penyebab stresnya dulu ya. Karena tadi yang bikin dia makan berlebih kan stresnya. Apalagi usianya kan sudah 28 dan di saat stres beliau bilang makan banyak. Nah, kalau gangguan makan itu lebih cenderung ke perilaku. Perilaku yang memang apa namanya yang menetap ya itu tadi. Melakukan kebiasaan makan, pola makan itu yang sangat berlebihan seperti pada pins tadi. Dan itu setelah dia menjalani itu dia merasa bersalah. Setelah ini kita bahas komplikasinya dokter ya. Selain tadi memang jadi kurus sekali, bisa ada kerusakan organ kah? Atau ada perilaku lain yang bisa terganggu nanti kita bahas ya. Tapi istirahat dulu lagi sebentar. Mungkin Anda juga masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan ya. Mungkin bagaimana nih cara mengatur pola makan di anak-anak Anda yang rebajak. Karena tadi yang paling sering terkena ya tentang tes siko kena gangguan eating disorder ini. Anda yang mau tanya-tanya bisa telepon di 021-290-3264 atau bisa kirim direct message di at Bincang Sehat Tidai TV. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana kami segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Hari ini kami masih membahas seputar gangguan kebiasaan makan. Mungkin Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 021-290-3264 atau bisa juga melalui akun Instagram kami, Anda kirim direct message di at Bincang Sehat Tidai TV. Nanti pertanyaannya dijawab di sini ada Dr. Jimmy, MP Aritonang SPKJ, spesialis ke dokteran jiwa. Nah dokter, tadi bahas ya mengenai berbagai macam gangguan makan, yang banyak terjadi apa. Tadi salah satunya yang paling banyak BMI-nya ada yang sampai di bawah standar gitu ya dokter. Ini komplikasi yang bisa terjadi selain jadi kurus sekali apa nih dokter? Komplikasinya yang kita takurkan adalah kan biasanya remaja putri itu ya, usia-usia 13-17 tahun. Pertama adalah mengganggu perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Yang kedua adalah gangguan-gangguan di dalam tubuh sendiri ya, gangguan elektrolit, gangguan organ-organ yang lain. Nah kalau sudah terjadi gangguan-gangguan seperti itu ya harus segera diterapi ya, terapinya itu harus yang memang perlu tim ya, tim untuk memperbaikinya. Oke, karena memang ibarat mobil butuhnya bensin, tubuh kita ya butuh makan untuk beraktivitas begitu dokter ya. Kalau aktivitasnya sebesar ini, asupannya lebih kecil pastinya akan terjadi kegagalan-kegagalan ya. Kalau di organ-organnya yang bisa rusak apa aja tuh dokter? Selain di pencernaan ya, karena hubungan lain. Beberapa, banyak sih semua tubuh kita bisa terpengaruhi ya, terutama remaja putri biasanya itu yang terganggu adalah hormonalnya ya. Terganggu hormonal dalam arti mempengaruhi nanti siklus menstruasinya, seperti itu. Dulunya, itu sebelum di SM5 sekarang, di SM4 itu gangguan menstruasi ataupun amenorio, tidak ada, tidak, apa, height beberapa bulan. Nah, tidak, apa, seberapa bulan itu salah satu kriteriannya, tapi sekarang enggak lagi. Tapi memang efeknya itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Oke, memang tubuh kita memang sudah diatur sedemikian. Iya, betul. Asupan ini, asupan itu. Makan aja tidak cukup satu jenis gitu ya, kita harus makan banyak. Apalagi ini dibatasin, dibatasin dan apa namanya, dan itu di bawah normal lagi ya. Betul, apalagi tadi kadang-kadang sudah enggak makan, olahraga berlebihan lagi. Betul, memang bahaya sekali ya. Kita jawab dari direct message ya dok ya, ini ada hubungannya juga nih tadi. Ini dari Ed Aura Aristia 30. Adik saya selalu merasa gemuk, padahal menurut saya dia sudah memiliki badan yang ideal. Dia selalu berolahraga, tapi jarang sekali makan. Dan saya perhatikan sudah dua bulan ini dia belum datang bulan. Apakah dia mengidap anoreksia, bagaimana caranya agar dia berhenti melakukan hal itu? Ini sudah ada beberapa paket larian nih dokter ya. Seperti yang kita bahas tadi ya Mbak Melisa ya, jadi ada beberapa faktor sih mempengaruhi seseorang itu membatasi, apa namanya, membatasi asupannya ataupun menginginkan ideal tubuhnya seperti yang dia inginkan. Jadi misalnya dengan membatasi asupan, berolahraga yang berlebihan seperti itu. Banyak faktor sehingga kita perlu mencari apa faktor utamanya, kenapa dia seperti itu. Saya kira ya perlu untuk konsul lebih lanjut lah ya, untuk mengetahui apa sih penyebabnya. Apakah itu dari, apa namanya, dari keluarga, apakah dari lingkungannya, atau dari dianya sendiri. Yang menginginkan, mungkin ingin jadi seperti artis atau seperti apa, seperti itu. Jadi harus dicari tahu lagi lebih lanjut ya, untuk bisa betul-betul jelas ini sudah anoreksia gitu ya. Sampai nanti terapinya kita tahan sebentar ya, disaksikan terus nanti kita bahas lagi. Tapi saya mau tanya-tanya yang lain dulu nih sama dokter. Dokter tadi kan komplikasinya yang bisa terjadi adalah gangguan menstruasi, gangguan pertumbuhan di masa pertumbuhan di remaja. Kalau di gangguan kesehatan jiwanya bisa pengaruh ke yang lain lagi nggak dokter? Ya pasti ya, gangguan termasuk dalam gangguan perkembangan mentalnya sendiri seperti itu. Karena mental itu akan berkembang terus sampai nanti usia 18 tahun kan terbentuk kepribadian seseorang, karakter seseorang. Sehingga nanti itu juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Sehingga ke depannya nanti apakah dia menjadi depresi ataupun cemas seperti itu. Kita harus sedini mungkin lah mengetahui hal tersebut. Karena ini berangkatnya tadi juga mungkin dari pola asu yang tidak apa-apa, bagaimana dia melihat cita diri, apalagi di masa mencari cita diri. Nanti ke depannya bisa komplikasi ke fisik, bisa juga ke mental. Seluruh tubuhnya, ke organ-organ tubuhnya pasti akan terganggu sekali. Baik-baik, kita tahan sebentar, angkat tombol dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Serina di Jakarta. Ibu Serina di Jakarta. Silahkan mau tanya apa? Aku di pekerjaan aku itu kan menuntut untuk memiliki tubuh yang ideal gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan pada selesai habis makan siang gitu kan, kalau ngambil makanan juga kan di kantor itu kan prasmanan gitu ya. Kadang itu ada teman yang ngambil kebanyakan, nah terus dia kan harus dihabiskan tuh. Kalau di kantor aku makanannya habis gitu, sering aku lihat ketika ke kamar mandi kok, teman aku tuh ada yang mencoba untuk memuntahkan makanan yang kembali gitu. Kira-kira itu baik nggak sih untuk kesehatan terus? Jadi tuh harus mengatur kola makannya tuh seperti apa ya? Oke, baik. Ibu Serina umurnya berapa ini? Usianya berapa? Umurnya 29. 29 ya. Ada lagi dok? Saya kira cukup. Baik, kita coba jawab ya. Terima kasih telponnya. Ini tadi ada yang masuk kategori salah satu kriteria bulimia dok ya, karena udah makan lalu dimuntahkan kembali. Daripada dimakan lalu dimuntahkan lagi, tadi pertanyaannya menjaga pola makan ini seperti apa sih dok? Supaya jangan sampai kita masuk ke eating disorder ini dok? Saya kira perlu yang namanya terapi ya. Terapi dalam arti yang penting itu adalah kita mempengaruhi, memperbaiki fungsi emosinya, emosi dan juga perilakunya seperti itu. Jadi apa namanya seseorang itu ya kita lihat dalam arti bagaimana secara psikologisnya gimana kepribadiannya, gimana karakter seseorang tersebut, bagaimana dia copingnya terhadap suatu stres itu bagaimana itu kita lihat juga. Oke, kalau ini kan tadi Ibu Serina dengan teman-teman ini karena tuntutan pekerjaan ya dokter ya modelnya. Ini apa lebih baik daripada memuntahkan dia bisa pergi olahraga supaya asupan makan juga bisa tetap menjaga atau gimana? Kita perbaiki dalam arti pola pikirnya ya, pola distorsi daripada kognitifnya ya. Maksudnya dalam arti bahwa kalau menginginkan suatu tubuh yang ideal, bukan berarti harus mengeluarkan kembali seperti itu. Banyak hal yang harus dilakukan misalnya asupannya diatur, olahraga teratur, istirahat yang cukup seperti itu itu faktor yang mempengaruhi apa namanya berat badan ideal seseorang. Betul, jangan langsung instan, kalau nggak mau gemuk jangan makanan yang dikurangin padahal bisa aktivitasnya ditambah atau jenisnya yang diumah. Asupannya disesuaikan dengan usianya, dengan aktivitas pekerjaannya apa sih. Jadi asupannya itu ya untuk lebih tahu ya harus konsul ke dokter giji atau ke ahli giji seperti itu. Berapa sih kalori yang perlu saya butuhkan dengan usia saya, dengan apa namanya, dengan aktivitas saya seperti itu. Supaya nggak kecewa ya, kayaknya maka udah dikit kok masih gendut aja sih. Jangan-jangan kurang tepat nih berapa banyak nominal gitunya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya dok seputar pengobatan dan terapinya nanti seperti apa. Bagian dari masyarakat yang punya pertanyaan masih ada kesempatan terakhir loh ya. Bisa telfon di 021-290-32644 atau di Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak ITV. Sebelum jadinya saya punya tips makan sehat untuk remaja. Pemirsa Bincang Sehati hidup sehat sebaiknya dimulai sejak kecil. Namun ketika remaja mereka mulai kehilangan kontrol atas makanan sehatnya. Berikut ini tips makan sehat untuk remaja. Remaja dan orang dewasa cenderung melewatkan sarapan. Sarapan dengan sereal gandum, segelas susu, roti serta buah-buahan penting untuk meningkatkan kualitas memori jangka pendek. Jadwal sekolah atau kuliah yang sangat padat membuat remaja tidak sempat makan siang. Sediakanlah camilan. Namun jenis camilan yang berkizi seperti buah-buahan, biskuit dan camilan lain yang rendah lemak. Gorengan, snek dan makanan cepat saji memang sangat digemari remaja. Namun dapat memberikan efek buruk bagi tubuh. Hal ini bisa disiasati dengan mengolah makanan dengan cara direbus atau dikukus. Membawa bekal dari rumah selain sehat menghemat pengeluaran. Kebersihan makanan pun dapat dipastikan aman untuk menghindari kebiasaan remaja untuk jajan di luar rumah. Tanamkanlah kebiasaan minum air putih atau air mineral minimal 8 gelas sehari. Manfaatnya antara lain membantu pencernaan, memiliki tubuh yang sehat dan bugar, serta meningkatkan konsentrasi. Dan kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa Hari ini kami masih membahas seputar gangguan kebiasaan makan. Mungkin Anda masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan, bisa telepon langsung atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami. Kemana? Lihat langsung di ilar kaca Anda. Kita ngomong lagi dengan dokter Jimmy, MPR Itonang SPKJ, spesialis ke dokteran Jiwa. Ini kan tadi ada juga yang sadar, ada juga yang nggak sadar kalau dia ada eating disorder gitu ya dokternya. Apa semuanya nggak sadar nih dokter? Sebenarnya semuanya nggak sadar, karena distorsi kognitifnya sih ya. Ini berarti yang bisa dilakukan, biasanya keluarganya yang lihat ya dokter ya, ini ada eating disorder. Keluarganya orang-orang terdekat dia ya. Ini pertolongan pertama yang bisa dilakukan, diajak ngomong dulu kah yang si eating disorder ini, apa langsung dibawa ke tenaga kesehatan, atau sebenarnya masih bisa dilakukan pertolongan pertama di rumah dokter? Kita lihat kondisinya sih, itu Mbak Meli saya. Ini berarti kalau misalnya dia, apa namanya, sudah masuk taraf yang berat, ya mungkin saya kira dibawa segera ke rumah sakit ya, seperti itu. Tetapi memang, dalam terapinya itu kita, apa namanya, perlu beberapa treatment seperti itu. Pertama adalah kita memperbaiki fungsi psikologisnya dulu. Contohnya misalnya kita memperbaiki fungsi, apa namanya, emosi dan distorsi gangguan yang ada di kognitifnya tadi. Yang kedua adalah mungkin dengan CVT ya, cognitive behavior therapy, di mana kita merubah mindsetnya tadi, sehingga perilaku kebiasaan makannya tadi yang terganggu tadi bisa kita perbaiki seperti itu. Yang ketiga adalah dengan terapi keluarga, terapi keluarga. Jadi dalam arti kita, apa namanya, menterapi pasien tadi dengan orang-orang terdekat dia, keluarganya juga. Yang kedua adalah mungkin kalau memang dibutuhkan untuk obat-obatan ataupun psikoparmaka, ya kita berikan obat-obatan yang misalnya dia, selain gangguan makan juga, apa namanya, comorbid dengan gangguan afektifnya tadi, ataupun gangguan cemasnya tadi, mungkin kita berikan obat-obatan yang sesuai dengan hal tersebut. Oke, karena ini biasanya bisa tercipta eating disorder, ada penyebabnya dulu gitu ya dokter, mungkin stres atau depresika atau apa, jadi ini secara bersamaan diperbaiki juga begitu ya. Kita perbaiki distorsi kognitifnya tadi. Ini berapa lama bisa terapi pengobatan ya dokter? Kalau berapa lamanya saya kira tergantung individunya sih ya, tergantung individu dan juga tergantung apa namanya support dari keluarga dan juga dari si pasien sendiri. Rata-rata kisarannya berapa lama dokter? Tiga bulan, enam bulan, atau bisa bertahun-tahun? Gak ada literatur sih yang mengatakan seperti itu ya berapa bulan, tetapi memang gangguan makan itu kadang-kadang perlu tim juga. Contoh misalnya berhubungan dengan gizinya, kita memakai ahli gizi gitu misalnya, dan juga misalnya dengan fisioterapi misalnya, bagi orang-orang anoreksi narposa tadi yang ototnya yang sudah sangat-sangat ini ya, jadi butuh namanya terapi untuk fisiknya juga. Seperti itu, iya. Gangguan komplikasinya bisa sampai begitu ya dokter ya? Ya, bisa. Karena sampai kurang asupan ya, ototnya jadi lemah, gak bisa bergerak lagi, itu lebih biasa ya? Ya, dengan tim lah ya. Apakah dengan misalnya ada gangguan mens tadi juga, menstruasi, kita bisa dengan tim yang ahlinya di sana juga. Karena tadi komplikasinya bukan cuma ke lambung semata tentang masalah makan nih dokter ya, ke seluruh organ, sampai ke mental, ke otot bahkan, jadi betul-betul penanganan yang komprehensif gitu ya, sampai betul-betul. Bisa kambuh gak dokter ini sih, gangguan eating disorder ini? Kalau kekambuhan saya kira chance ke sana itu bisa saja sih ya, tergantung nanti misalnya di dalam perkembangannya, dia mungkin jadi ada stressor-stressor baru lagi, dia bisa ke arah sana juga ya bisa saja sih seluruh saat nanti. Tapi pencegahan lebih baiknya adalah dengan support dari keluarga sih sebenarnya. Keluarga itu adalah support yang paling baik. Bentuk supportnya yang paling baik dari keluarga ini seperti apa dokter? Komunikasi saya kira, komunikasi kasih sayang. Komunikasi kasih sayang karena mungkin dari awalnya, begitu sebelum kena eating disorder ini, kurang komunikasi dan kurang... Itu tadi kan, karena pola asunya yang mungkin hubungan relationship antara si penderita dengan keluarga juga tidak baik, itu juga mempengaruhi emosinya kan. Kemudian, apa namanya, faktor pekerjaan tadi misalnya, pekerjaan stressor-stressor tadi itu bisa membuat seseorang juga terpengaruh. Oke, kalau dibahas dari awal ini kan sebenarnya ada hubungan di sebelumnya begitu dok, penjagaannya yang jadi penting. Yang perlu diperhatikan orang tua dalam mengasuh tadi selain komunikasi, kasih sayang, bentuk-bentuk komunikasinya itu yang seperti apa sih supaya mencegah, jangan sampai anak kita jatuh misalnya ke depresi, ke eating disorder ini, karena kalau sudah sampai jatuh sepertinya nanti kan lebih panjang begitu ya, Langkapan jagahannya itu seperti apa dong? Saya kira pola komunikasi yang baik ya, dan pola asunya yang tidak kaku ya, yang tidak misalnya orang tua yang sangat-sangat ingin seperti ini, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, perfeksionis seperti itu. Jadi, saya kira pola asu yang fleksibel ya, fleksibel di mana si anak tadi itu, remaja putri tadi itu diberi apa namanya, apa namanya, pilihan, kemudian dibicarakan tentang pilihannya tersebut, diberikan masukan-masukan yang positif tentang pilihannya tersebut, dan juga apa namanya, sering berinteraksi antara orang tua dan anak tadi, dalam hal kualitasnya, bukan kuantitasnya. Betul, jangan cuma nemenin, tapi ambil main handphone. Iya, sambil kumpul keluarga, makan atau apa gitu, atau main handphone, saya kira. Jadi, betul-betul berkualitas, punya pola asu yang demokratis, ini salah satu yang bisa mencegah terjadi ada gangguan pola makan ya, jadi bukan hanya seputar mengatur pola makannya aja gitu ya, yang harus diperhatikan, tapi bagaimana punya pola asu yang demokratis kepada anak-anak kita ini betul-betul bisa membentuk karakternya, jadi tidak perfesionis, tadi yang sebenarnya itu ya bibit-bibit yang bisa memicu dia untuk bisa kena gangguan pola makan begitu ya. Kalau di pola makannya setelah dari terapi, begitu harus diperhatikan lagi nggak dokter? Mungkin harus diintipin makanannya supaya nggak kembali lagi jatuh ke gangguan makan? Atau gimana tuh dokter? Saya kira, apa namanya, tetap sih ya, si pendirian tadi itu tetap kita beri dukungan sih. Lingkungan itu sangat mempengaruhi, apalagi sudah besar ya, lingkungan kerja atau lingkungan apapun itu ya. Kadang-kadang kan kalau wanita misalnya dikatakan, eh kamu gemuk banget pasti nggak senang ya. Kamu kok gemuk banget sih sekarang gemuk banget gitu, pasti nggak senang. Jadi kadang-kadang kata-kata berhubungan dengan berat badan ini kan, bentuk badan ini bisa mempengaruhi emosi perasaan seseorang. Sekarang ada istilahnya dok, body shaming. Body shaming, betul. Jadi kita juga harus sadari ya semua di lingkungan bergaulan. Itu bentuk pembulian juga sih. Awalnya bercanda gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, orang lain punya masalah apa, punya tipe kepribadian seperti apa. Mungkin ada yang di bercandain sedikit, nggak masuk ke hati sampai jadi gangguan perilaku ya. Betul sekali. Hati-hati juga mungkin ada dia lagi ada masalah di rumah, kita nggak pernah tahu, orangnya perfeksionis, dibilang kamu segeran sedikit deh langsung bisa ada timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi harus hati-hati berucap, hati-hati berperilaku untuk kita semua pada akhirnya. Dokter, ada tips nggak yang bisa dibagikan ke pemirsa nih terkait, tadi kan gangguan eating disorder ini jangan sampai terjadi karena komplikasinya cukup banyak begitu ya ke keseluruhan. Ada tips apa yang bisa diberikan mungkin ke orang tua, atau mungkin remaja yang suka punya citra diri yang terlalu perfeksionis nih seperti apa, supaya jangan sampai jatuh ke gangguan makan. Saya kira kita perlu awareness ya tentang masalah kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa, apalagi hari ini adalah hari kesehatan jiwa dunia ya. Oke, pas nih. Jadi saya kira setiap kita, termasuk kita sendiri, itu harus aware dengan masalah kesehatan mental. Karena apa? Efeknya luar biasa. Dalam arti, kesehatan itu adalah fisik dan mental. Mental itu sendiri adalah berbicara tentang otak, seperti itu. Jadi mental yang baik, otomatis tubuh juga akan baik. Seperti itu. Jadi saya kira kita perlu aware tentang kesehatan mental tersebut, sehingga apa? Sehingga gangguan-gangguan berbagai macam gangguan mental tersebut bisa kita eliminasi seperti itu. Karena tema tahun ini tentang kesehatan jiwa adalah tentang prevent suicide, seperti itu. Karena efek dari gangguan makan sendiri juga yang kita takuti adalah terutama anoreksia itu adalah suicide sendiri. Hmm, oke. Jadi memang butuh perhatian khusus ya dari kita semua ya. Entah kita orang tua, entah kita ke saudara kita, ke teman-teman kita harus meningkatkan kesadaran. Kesadaran, ya. Kesehatan jiwa ini. Betul sekali. Jangan mentang-mentang yang dibutuhkan hanya fisik gitu ya. Dikasih makan, tapi jiwanya nggak dikasih makan gitu ya. Betul sekali. Harus betul-betul sehat secara keseluruhan. Terima kasih banyak ya dokter ya. Hari ini sudah diberikan banyak informasi. Semoga bisa jadi informasi bermanfaat. Bagi pemirsa di rumah, nanti kapan-kapan di topik-topik lainnya boleh kita undang lagi ya. Kita bincang sehat. Terima kasih banyak. Boleh Mbak Badiya, saya terima kasih. Terima kasih juga pemirsa. Semoga tadi informasinya bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda ya. Hari ini kita tahu banyak mengenai gangguan makan. Mungkin bagi Anda para orang tua yang punya anak-anak ya bisa mengatur pola asu Anda tadi diingatkan supaya bisa lebih demokratis, bisa lebih fleksibel. Kita harus jadi orang tua yang kekinian ya. Jangan seperti dulu, cuma hanya absolut begitu ya ke anak-anak kita. Jangan sampai pola asu yang salah nanti bisa jadi berakhirnya ke eating disorder ya. Kami tunggu kritik dan saran dari Anda. Bisa kirimkan melalui SMS di 08898105000 atau mungkin di seluruh akun media sosial kami. Ada di Facebook, di Instagram, di Youtube, di Bincang Saatidai TV. Saya Maksa Ganasari undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.